Korea Utara melaporkan kematian pertama akibat paparan COVID-19 di negara tersebut. Laporan ini disampaikan tak lama setelah temuan kasus pertama COVID-19 sejak awal pandemi 2020. Tidak hanya itu, Korea Utara juga mengungkapkan bahwa ada ratusan ribu orang yang mengalami kejala demam dan harus menjalani isolasi. Di kutip dari media Korea Utara, KCNA, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi Markas Besar Penjagaan Epidemi Darurat Negara pada Kamis 12 Mei. Dalam kunjungannya, Kim Jong-un melakukan pemeriksaan terkait penanganan COVID-19. Disebutkan bahwa terjadi demam yang tak diketahui penyebabnya yang merebak sejak akhir April. KCNA melaporkan bahwa ada sebanyak 350 ribu orang mengalami demam dalam waktu singkat. Sebanyak 162.200 orang dinyatakan sudah sembuh total. Hingga Mei, sudah ada 187.800 orang yang diisolasi dan dirawat. Pemerintah menyatakan ada enam orang yang meninggal dunia akibat demam. Satu di antaranya dipastikan positif varian Omikron. Menanggapi data tersebut, Kim Jong-un mengkritik bahwa penyebaran demam di wilayah ibu kota menunjukkan ada titik rentan. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya seluruh otoritas daerah menerapkan langkah-langkah isolasi dan membatasi pergerakan penduduk. Sebelumnya, Kim Jong-un juga memerintahkan untuk melakukan lockdown nasional agar menghentikan penyebaran virus. Dalam menghadapi wabah ini, Korea Utara dinilai lebih beresiko karena sebanyak 25 juta warganya belum melakukan vaksinasi. Tidak hanya itu, kondisi ini juga tak ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!